Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, Tutsugi dari kanal Bali Jani. Setelah sekian lama saya tidak ngeplau karena terkenal oleh cuaca tidak bersahabat yang berkepanjangan, kini saya kembali mengajak Anda jalan-jalan di seputar kota Tabana, Bali. Bila sebelumnya saya pernah mengajak Anda berkunjung ke gedung senian Iketut Maria Sang Legendatari, saat ini saya akan mengajak Anda melihat dari dekat sebuah monumen sejarah yang berdiri di dekat gedung kesenian itu. Sekarang saya sedang melintas di jalan Gejah Mada Tabanan dan sebentar lagi saya akan berbelok ke kanan menuju lokasi patung sagung buah. Nah, sekarang Anda dapat melihat seperti apa penampakan patung sagung buah itu. Bagaimana ceritanya sampai ada patung seperti ini berdiri di tempat ini? Yuk kita simak sejarahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Segung buah atau Sagung Ayu Wah adalah adik terkecil Raja Tabanan yang bernama Igu Stirai Prang. Pada tahun 1906 beliau gugur di Puri dan Pasar karena tipu musliat Belanda. Dengan gugurnya Raja Tabanan, Belanda akhirnya dengan leluasa menghacurkan kerajaan Tabanan dan mengasingkan keluarga Raja Kelombok. Namun, si bungsu sagung buah luput dari perhatian Belanda. Meski masih merupakan gadis belia, ia berhasil menghimpun kekuatan rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Ia menggembeleng pasukannya di desa Wangaya yang letaknya di sebelah utara Tabanan. Setelah lewat dua bulan, bersama pasukannya, Sagung Wah lantas memimpin pemberontakan terhadap Belanda. Pertempuran pun terjadi dituak hilang antara Belanda dan pasukan Sagung Wah. Belanda kebingungan karena bedil dan meriamnya tiba-tiba tidak berfungsi. Itu disebabkan oleh senjata sakti berupa kris yang ada di tangan kiri dan kanan Sagung Wah yang didapat dari batu karu. Senjata itu bernama Ki Kedebong Belus dan Ki Tinjak Lesung. Belanda yang kebingungan akhirnya mundur dan minta perlindungan pada Puri Kaleran. Dari Puri yang masih merupakan bagian dari Puri Agung ini akhirnya dikeluarkan senjata yang disebut Ki Tulup Empet untuk menakal senjata sakti Sagung Wah. Begitulah dengan senjata itu kekuatan senjata di kedua tangan Sagung Wah akhirnya kehilangan tuahnya. Karena bedil dan meriam Belanda kembali berfungsi maka pertempuran yang kembali berlangsung menjadi tidak seimbang. Belanda dapat dengan mudah memukul munur pasukan Sagung Wah. Dengan sisa pasukannya Sagung Wah lalu memutuskan menyingkir ke Wangaya. Dari Wangaya kemudian pindah ke Puri Anjar Keramitan karena Wangaya sudah dimata-matai oleh Belanda. Dua hari kemudian ada utusan dari Tabanan yang meminta Sagung Wah kembali ke Tabanan untuk memimpin rakyat sebagai ratu Tabanan. Tanpa prasangka Sagung Wah pun kembali ke Tabanan. Ia duduk di atas tandu diusung oleh sisa pasukannya. Tetapi ternyata itu hanya tipu musliat Belanda. Begitu sampai di Dauh Pala beliau ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Lombok. Setelah peristiwa itu Sagung Wah tidak pernah kembali lagi ke Tabanan. Ada sumer yang menyebutkan bahwa beliau wapat di penjara. Sampai saat ini masyarakat Tabanan masih tetap mengenang dan menghormati beliau sebagai pahlawan. Sebagai wujud nyata dari penghormatan itu lalu didirikan patung Sagung Wah di jantung kota Tabanan. Lokasinya persis di catu sepata atau perempatan yang berdampingan dengan gedung kesenian Iketut Maria dan Taman Kota Bung Karno. Di samping Taman Bung Karno juga didirikan Museum Sagung Wah. Pasar kota Tabanan juga tidak jauh dari patung karya Nyoman Warta itu. Demikian sekilas mengenai ruwayat Sagung Wah, gadis belia yang akan selalu dikenal sebagai satu-satunya pahlawan wanita Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!